Pemirsa Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala didampingi mantan Menpan RB Kabinet Kerja Jilid 1 Komjen Syafruddin mengunjungi Kamboja. Yusuf Kala bertolak ke Kamboja untuk menghadiri pembukaan UPF Asia Pacific Summit 2019 yang akan berlangsung per tanggal 18 hingga 19 November 2019. Mantan Wapres Yusuf Kala akan menghadiri Forum Universal Peace Federation atau UPF Asia Pacific Summit 2019 di Kamboja. Forum Perdamaian Internasional ini mengusung tema Addressing the Critical Challenge of Our Times, Peace, Reconciliation, Interdependence, Mutual Prosperity, and Universal Values. JK yang didampingi mantan Menpan RB Komjen Syafruddin dan beberapa tokoh lainnya bertolak dari Jakarta pada Senin Siang menggunakan pesawat private jet dan mendarat di Bandara Phnom Penh Senin Sore. Sesampai di Phnom Penh, JK dan rombongan disambut oleh Dubes RI untuk Kamboja Sudirman Haseng. Dari Bandara Phnom Penh, JK kemudian melakukan pertemuan terbatas dengan Perdana Menteri Kamboja YM Samdek Teko Hun Sen di kantor Perdana Menteri Kamboja. Usai bertemu Perdana Menteri, JK kemudian melakukan pertemuan dengan masyarakat muslim sekamboja di kediaman Dato Oshman yang merupakan Menteri Senior Ursan Khusus Kantor Perdana Menteri Kamboja. Di hari kedua di Kamboja, JK dijadwalkan akan menyampaikan pidato. Untuk diketahui, forum UPV Asia Pacific Summit 2019 ini diikuti 19 negara dan akan berlangsung di gedung Peace Palace, Kantor Perdana Menteri Kamboja. Mardian Tolhamid, Selbest TV